Halo guys, selamat datang di kanal youtube aku. Sebelum mulai ada baiknya nih subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasi biar tau update film terbaru di bioskop bulan ini. Gue mulai dari penjelasan sinopsis film Do You See What Easy. Film produksi MD Pictures yang disutradarai Awisuryadi berkisah tentang Mawar, seorang mahasiswi yang tinggal di sebuah kos agar dekat dengan kampusnya. Namun sejak kehilangan kedua orang tuanya, ia seringkali merasa kesepian. Mawar pun menyampaikan perasaannya itu kepada sahabat terdekat sekaligus rekan kosnya, Faye. Pada hari ulang tahunnya, Mawar tidak segan berdoa agar bisa mendapatkan seorang kekasih yang bisa mencerahkan hari-harinya. Tidak butuh waktu lama untuk doa itu terkabul. Ia akhirnya bertemu dengan Restu. Sebagai sahabat, Faye tidak kalah bersemangat setiap kali Mawar bercerita mengenai pria dambaannya itu. Namun, kejadian di luar dugaan mulai menghampiri Mawar semenjak kehadiran Restu. Seisi kos kerap kali mengalami kejadian mistis dan mengerikan. Suatu hari, Faye menemukan petunjuk bahwa kejadian tersebut ada kaitannya dengan pacar baru Mawar yang bukan manusia. Film yang diangkat dalam layar lebar ini mengikuti plot yang telah disiarkan Mr. Popo dalam podcast episode K64 bertajuk First Love. Film ini dibintangi di Andra Agatha sebagai Mawar, Pacar Pochicha, Shenina Chinamon sebagai Faye, Sahabat pertama Mawar, Sonia Alisa sebagai Kartika, Sahabat kedua Mawar, Yesaya Abraham sebagai Alex, Pacar Faye yang bad boy, Sarah Felicia sebagai Mislin, Sang paranormal yang membantu Faye dan Kartika memisahkan Mawar dari pacar Pochicha nya, Jessica Sahina sebagai Dona, Teman kos Mawar yang menjadi pencair suasana mencekam, Menuju klimaks muncul karakter Melati, Adik Mawar yang diperankan Ratu Rafa. Nah, setelah itu kita masuk segmen hari ini akan kita ngobrolin film. Kita baru aja nonton apa? Film hantu? Iya, judulnya Do You See What I See? Nggak salah ya, Do You See What I See? Gimana pendapat Mama dengan film hantu yang dari awal sampai akhir gelap banget? Sebenarnya ini filmnya sih apa ya, ceritanya ringan, ringan banget, bahkan kayak nggak bercerita. Apa ya, ini hanya menunjukkan bahwa persahabatan, keberanian perempuan-perempuan itu yang harus... Apa? Nampakan temannya dari Pocok. Iya, harus ke kuburan, menggali kuburan. Tidak, Mama. Mama spoiler itu. Kok spoiler? Kan kembali, dia kan nggak gali kuburan itu. Terus Mama... Nah, itu Mama menceritakan isi... Itu kan bagian dari spoiler ceritanya. Iya, 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 iya. Jadi perempuan itu beranilah orang-orang itu. Karena mereka tuh kayaknya ada kampus antropologi ya pada mereka. Iya, iya. Mereka dari antropologi makanya punya keberanian, ya kan. Kesahabatan yang kental, ya kan. Kayak gitu deh. Jadi poin besarnya itu tentang kesahabatan. Iya, tapi akhirnya sahabatnya meninggal juga, kan. Itu juga spoiler, Mak. Orang penasarannya mungkin dari eksekusi filmnya kali. Penasarannya itu sebenarnya hanya karena audio dari film itu aja. Dari pertama sampai akhir, boom. Boom, boom. Yang apa, yang kerasan. Sebenarnya sih nggak ada apa-apanya. Tapi musiknya itu, coba kalau musiknya dimatikan. Pasti filmnya nggak ada tuh serunya. Tuh musiknya yang... Kamu tidur tadi? Bukan tidur. Daripada aku lihat seram, nanti aku nggak bisa tidur. Ya tidurlah di bioskop. Tapi dengerin musiknya aja. Menghayalin sendiri dalam tutup mata. Tidak melihat kenyataannya. Karena yang diseram-seramkan, gitu. Kayak lah ada pendapat mama tentang rumah gelap. Sebenarnya kan? Studio gelap. Iya. Padahal masih siang. Semuanya kan harusnya terang. Tapi itulah. Mereka mencari dramatik yang di... Kesannya mau tahu? Dipaksakan. Iya, tapi nggak masuk akal kan. Masa tahun 96 kayak nggak ada lampu? Masa pakai lilin makannya? Memang begitu. Supaya kesan dramatisnya di dalam film itu bisa mencekam. Yang dipaksa alurnya nggak ngalir gitu. Dalam ceritanya pun sebenarnya nggak menggigit deh. Tapi yang membuat itu film dari awal sampai akhir, ya itu aja. Musiknya, gali kuburannya, itu aja yang membuat... Yang lebihnya nggak ada apa-apanya. Buat menegangkan. Terus dari mama berapa ratingnya? Ratingnya? Biasa aja. Langka dong dari 1 sampai 10. 6. Tapi bolehlah ditonton. Kalau mau cari nyali untuk... Supaya kita takut atau tidak. Tapi menonton-menonton lainnya tuh... Yang nggak ada yang takut atau ketawa mereka gimana? Iya, gara-gara karakter si laki-lakinya kocak sama yang naon anjing. Yang si Sunda ya. Atau mau menghilangkan... Si Dona, teman Dona. Mau menghilangkan itu ya, ketegangan, rasa ketakutan gitu ya kan. Makanya... Ada yang ketawa. Ya, nggak seperti film final, ada yang kerasukan. Gimana guys? Masih berminat nonton film ini di bioskop? Menurut aku harus tetap nonton sih. Setidaknya sekali doang. Nah sekian dulu yang ngobrolin film Do You See What Easy. Gue berharap kalian bisa kasih like dan share. Terus diskusi film di kolom komentar konten kali ini. Terima kasih and see you di obrolan film lainnya. Terima kasih telah menonton!